Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kisah warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul KKN di desa Kalimati Yang ditulis oleh K.O.C. Oktariska Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tau usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing Insiden bayangan yang terlihat di rumah bekas punuh diri Membuat mereka ketakutan Dua kamar yang sudah diisi para wanita tampak tertutup pintunya Sejak mereka masuk tadi Sementara sisanya sudah menggelar kasur lantai di ruang tamu Hanya saja, posisi mereka sedikit masuk ke dalam Tidak berani terlalu dekat dengan jendela dan pintu Hanya Arman saja yang berani tidur di kursi yang letaknya justru dekat Dengan jendela Sepertinya dia memiliki keberanian yang patuh diacungi jempol Bahkan di saat teman-temannya belum bisa tidur dengan tenang Arman justru sudah mendengkur Karena kelelahan akibat kegiatan selama seharian tadi Sekalipun waktunya tidur Lampu Petromax sengaja tidak dimatikan Sehingga suasana di sekitar tetap terang Walau demikian, tidak berpengaruh banyak bagi Arman Bahkan hanya Arman satu-satunya orang yang tidak lari Saat teman-temannya menjerit akibat bayangan Yang tampak di rumah bekas bunuh diri Dia justru berjalan santai sambil mengecek teman-temannya Lalu menutup pintu dan menguncinya Pukul 2 dini hari Tiba-tiba Indy berlari keluar kamar sambil menjerit ketakutan Dia terus meminta tolong sambil berusaha membangunkan teman-teman yang tidur di ruang tamu Alhasil karena tindakannya itulah Mereka semua pun terbangun dengan malas-malasan Apaan sih Indy? Gila, masih ngantuk banget aku Rutuk dolmen Tolongin, tolongin Itu, itu Ucap Indy sambil menuju ke arah kamarnya Kenapa? Itu apa? Tanya Arman Sayangnya diri dan cendol justru berbalik badan Melanjutkan tidur tanpa berniat mengetahui Apa yang terjadi pada Indy Man, si Mei Mei keserupan kayaknya deh Coba lihat Pintak Indy panik Hah? Mei? Serius? Tanya dolmen yang tiba-tiba duduk Lalu menyebab selimutnya dan berlari ke kamar mereka berdua Kok bisa sih? Tanya Arman yang akhirnya mengikuti dolmen Begitu sampai di dalam kamar Rupanya perkataan Indy ada benarnya Karena kini mereka melihat Mei sedang melotot Sambil mengeram Dengan posisi merangkak Dolmen yang sudah sampai lebih dulu Tidak berani masuk ke dalam Dia hanya sampai di depan pintu kamar Dan hanya memperhatikan apa yang melakukan Duh, kok bisa gini sih? Man, aku gak tahu cara menangani orang keserupan Ucap Arman sambil garu-garu kepala Terus gimana dong Man? Masa mau dibiarin aja sih? Tanya Indy Tiba-tiba Mei yang sejak tadi hanya diam di posisinya Mendadak melompat Dan kini mendarat tepat di atas tubuh dolmen Dolmen pun berteriak histeris Tolong Man! Arman! Tolongin aku buruan! Pintanya Man, gimana? Tanya Indy ikut panik Sementara Arman justru masih diam Sambil berpikir keras Dia lantas segera maju Dan berusaha melepaskan tangan Mei Yang terus-menerus memegangi leher dolmen Mei, lepasin! Lepas! Kasian dolmen! Nanti mati Mei! Mei Munah! Eh! Ya Allah Gusti! Keributan ini membuat teman-teman yang ada di luar pun Akhirnya ikut masuk ke dalam Husnul, Ike, dan Rama Terkejut saat melihat adegan itu Derry pun ikut terbangun karena penasaran Tolongin aku Dodol! Kata Arman menoleh ke Derry Yang justru diam saja Aku pikir lo bisa tanganin sendiri man Hehe Kalau bisa Udah lepas nih dari tadi Omel Arman Bahkan sekalipun Arman kini dibantu oleh Derry Tetap tidak berhasil membuat Mei melepaskan dolmen Mereka berdua bahkan sudah mengerahkan tenaga yang besar Agar bisa memisahkan Mei dan dolmen Bahkan jari Mei saja tidak bisa mereka lepaskan dari leher dolmen Duh gimana nih Pekikus Nol Coba dibaca-bacain Kata Ike Baca apaan kak? Lo coba bacain apa kek? Jangan cuma nyuruh Kata Derry yang masih berusaha sekuat tenaga Melepas tangan Mei Eh, baca itu aja Ayat kursi Kata Ike dengan semangat Yaudah lo baca Ike Ucap Derry Bismillahirrohmanirrohim Kek, jangan kejauhan Dekat sini Suruh Arman Tunggu Kenapa harus aku? Kenapa gak kalian aja? Omel Ike Aku gak hafal kek Ucap Arman Aku cuma hafal Al-Fatihah doang Tambah Derry Mendengar hal itu Ike melirik tajam kepada dua temannya itu Sementara Kusnul dan Rama Ikut memegangi tangan Mei Karena sudah melihat kondisi dolmen Yang mulai lemas Ike, buruan Jangan kebanyakan mikir Mati nanti anak orang nih Omel Derry Kek, ngedekat lagi sini Suruh Kusnul Ike pun menurut Dia lalu mulai membaca ayat tersebut dengan pelan Dan cukup dekat dengan telinga Mei Begitu doa selesai dibaca Mei mulai mengendurkan pegangannya dari leher dolmen Tetapi dia masih menjerit dengan histeris Dolmen yang sudah berhasil terlepas dari cek ikan Mei Lalu dibawa mundur menjauh oleh Rama Kok masih kesurupan gini sih kek? Tanya Kusnul Mana aku tahu Coba baca doa lain aja kek Kata Arman Doa apalagi man? Doa buat sembuhin orang kesurupan? Masa lo gak tahu? Tanya Derry yang kembali membuat Ike kesal Lo aja gak tahu kan? Tanya Mei balik sedikit ketus Nul! Eh Nul! Panggil Rama dari luar kamar Merasa dipanggil Kusnul pun akhirnya bergegas keluar dari kamar Dan melepaskan tangan Mei Ini ada apa sih? Tanya Cendol yang tiba-tiba kini sudah muncul di depan pintu kamar Dia masih tampak lesu dengan wajah orang yang khas bangun tidur Cendol mengucak-ucek matanya Mei kesurupan Cendol Tadi udah aku bacain ayat kursi Tapi cuma bisa bikin dia ngelepasin dolmen Tapi dia masih kayak gini sama seperti tadi Jelas Ike Cendol ambilin tali Dia kuat banget Aku udah capek Kata Derry Astaga Kok bisa sih? Cendol langsung segera berlari keluar kamar Dia lantas mencari tali yang diminta oleh Derry Untungnya bawaan mereka cukup lengkap Karena sebuah tali yang cukup tebal Kini berhasil diambil oleh Cendol Dan digunakan untuk mengikat Mei Mei diikat diranjang dengan cukup kuat Ikatan tersebut memang tidak membuat Mei terlepas lagi Mulutnya pun disumpalkain Sehingga jeritannya tidak lagi terdengar nyaring Mereka memutuskan untuk keluar kamar Berdiskusi tentang tindakan selanjutnya Gimana nih? Masa kita biarin aja Mei kayak gitu? Kasian tau Begik Indi Ya gimana lagi? Lagi pula gak ada satupun dari kita yang bisa menyembuhkan orang yang kesurupan kan? Tanya Derry Terus kita bakalan ngebiarin Mei kayak gitu sampai kapan? Mungkin sampai pagi Karena setelah pagi Kita bisa mencari bantuan keluarga desa yang lain Mereka terus mendengar suara teriakan Mei dari dalam kamar Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkan Mei Dan kini yang bisa mereka lakukan Hanyalah menunggu pagi datang Untuk melaporkan hal ini ke Pak Kades Agar bisa meminta bantuan Arman menguap Dia merentangkan tangan ke kanan dan ke kiri Saat bangun pemuda itu langsung melihat cahaya terang Yang berasal dari cendela Koriden tipis yang menutupinya membuat cahaya dari luar bisa dilihat dengan jelas Ya Allah Pekik Arman Dia yang baru saja sadar lantas membangunkan seluruh teman-temannya Yang sedang tertidur di lantai Sejak kejadian Mei kesurupan semalam Mereka semua menunggu Mei sadar di luar kamar Dan rupanya semua orang tertidur di ruang tamu Ada yang tidur sambil duduk di kursi Sambil bersandar pada tembok Bahkan terlentang di kasur lantai Sambil memeluk selimut Bangun weh Bangun buruan Teriak Arman Apaan sih man Aku masih ngantuk Perang cendel Man Aku baru merem ini Tambah dolmen Mei gimana Mei kok sepi Tanya Arman masih berusaha membangunkan teman-temannya Oh iya Jangan-jangan itu anak mati Pekik dolmen langsung segera beranjak begitu membuka mata Keributan ini membuat teman-teman yang lain ikut terbangun Mereka semua lantas bergegas ke kamar Dimana Mei berada semalam Begitu pintu kamar dibuka Rupanya Mei sedang tertidur dengan kedua tangan dan kaki Yang masih terikat Mereka ragu untuk mendekat Karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada Mei Cek dulu masih hidup gak Kata dolmen Eh sembarangan loh Pekik indi Akhirnya Arman mendekat Dan memeriksa kondisi Mei Yang masih tampak tidak berdaya Arman memeriksa nafas Serta denyut nadi Mei Sampai akhirnya dia menoleh ke arah teman-temannya Iya dia cuma tidur Atau mungkin pingsan Mendengar hal itu Semua orang pun berani mendekat Dan ikut memeriksa kondisi Mei Sambil terus menatap gadis itu Iba Terus gimana man? Tanya Cendol Paling kita harus lapor Pak Kades dulu aja Siapa tau di sekitar sini ada orang pintar Bagaimanapun juga Kita harus pastikan kondisi Mei Sudah baik-baik aja atau belum Iya bener Terus kita biarin aja dia kayak gini Tanya dolmen Emmm Arman yang belum bisa memberikan keputusan Hanya bisa menatap Mei Tentu dia harus memberikan keputusan terbaik Untuk kondisinya saat ini Tiba-tiba Mei yang mereka anggap sedang pingsan Mulai bergerak layaknya orang yang habis tidur nyenyak Dia mengelihat sambil menguap Dengan gerakan sangat alami Mereka awalnya diam Lalu mundur selangkah Guna mengindari kejadian susulan seperti semalam Tapi setelah ditunggu rupanya Mei tidak melakukan tindakan berbahaya Seperti sebelumnya Kenapa kalian disini semua Tanya Mei saat melihat semua teman-temannya Kini sedang menatapnya intens Mei Lo baik-baik aja Tanya Indi agak ragu-ragu Baik-baik aja Kenapa emang Tanya Mei dengan tampak polos Bagai tidak tau apapun Atas apa yang terjadi pada dirinya Pean gak ingat Soal kejadian semalam Tanya Gusnul dengan panggilan khas dari tanah kelahiran mereka Kejadian semalam Emangnya ada apa? Setauku semalam kita semua langsung tidur Habis duduk-duduk di teras Dan lihat bayangan di rumah itu itu Terus setelahnya lo gak ingat Mei Setelahnya? Emm... Enggak Sepertinya aku tidur terlalu nyenyak tadi malam Sampai-sampai gak ingat kejadian apapun Memangnya ada kejadian apa sih? Tanyanya penasaran Mendengar penuturan Mei Teman-temannya kini saling tatap Mereka juga bingung Atas apa yang sebenarnya terjadi Karena tiba-tiba saja Mei sama sekali Tidak teringat dengan kejadian itu Eh... Kalian kenapa sih? Sebenarnya ada kejadian apa semalam? Tanya Mei dengan terus mendesak teman-temannya Yang justru sejak tadi hanya diam Lo kesurupan Mei? Ucap Dolmen belak-belakang Hah? Kesurupan? Masa sih? Kok bisa? Begikmai dengan berbagai pertanyaan Eh... Seharusnya kita yang tanya begitu Kok bisa lo kesurupan? Sampai-sampai hampir mau ngebunuh aku Ucap Dolmen sambil mengusap lehernya Eh... Yang benar... Ini serius? Emangnya apa yang terjadi? Tanyanya mulai serius Apalagi saat mengetahui Kalau apa yang terjadi semalam Hampir merenggut nyawa Dolmen Akhirnya mereka pun menceritakan Semua kejadian itu secara rinci Tanpa ada yang ditambahkan Atau dikurangi Mendengar penjelasan teman-temannya Mei tampak terkejut Dan sempat bengong beberapa saat Duh... Kok bisa gitu sih? Ucapnya mulai merengek Dengan kondisinya semalam Makanya... Pagi ini kita ke rumah Pak Kades deh Buat bahas masalah ini Kata Arman Iya... Mendingan cepetan kesana Sebelum Pak Kades berangkat ke Balai Desa Takutnya lo bisa kempul lagi Kata semalam Nyeremin tau Pekik Dolmen Yaudah... Siap-siap aja lo mih Kita berdua ke rumah Pak Kades sekarang Eh... Jangan berdua Nul Temenin kita Yang lain disini aja Persiapin proker kalian untuk hari ini Ingat Kita disini cuma sebentar Jadi jangan sia-siakan waktu untuk bersantai Kata Arman Oke Setelah cuci muka dan gosok kiki Mereka bertiga lantas pergi ke rumah Pak Kades Sengaja pergi pagi-pagi sekali Agar saat sampai disana Mereka masih punya banyak waktu Untuk mengobrol Jadi begitu ceritanya Ucap Pak Kades setelah mereka berdua Kusnul dan Arman Menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka semalam Iya pak Sebenarnya Apakah hal seperti ini Sering terjadi sebelumnya Mengingat di sekitar desa ini Masih banyak sesaji Yang selalu warga berikan pada penunggu tempat ini Tanya Arman Pak Kades tersenyum Kegiatan memberikan sesajian Memang sudah ada jauh saat nenek moyang kami hidup Hanya saja menurut penuturan mereka Sesaji ini diberikan bukan untuk penunggu desa Melainkan untuk dewa-dewa yang bersemayam disini Mereka sudah hidup lama sekali Bahkan sebelum desa ini ada Masa sih pak Bagaimana bapak bisa yakin tentang hal itu Dewa? Dewa apa pak? Memangnya warga disini memeluk agama apa pak? Mengingat saya lihat Hanya ada musola di desa ini Dan yang saya tahu Di agama islam tidak ada istilah dewa-dewa yang harus disembah Dan diberikan sesaji Kusnul berkali-kali menyenggol kaki Arman Karena telah lancang menanyakan hal sensitif Pada kepala desa Hanya saja Arman seakan-akan tidak mengetahui bahasa isarat yang Kusnul berikan Ara sebenarnya Dia tahu Tapi tidak mau tahu Bukannya marah tetapi pak ades justru kembali tersenyum Saya senang dengan pertanyaan mas Arman tadi Memang sebagian besar warga desa memeluk agama islam Hanya saja Banyak orang yang tidak menjalankan syariat agama islam itu sendiri Walau mereka tetap menjalankan ibadah sholat Tetapi mereka tetap mengikuti ajaran Yang sudah turun temurun Diberikan oleh nenek moyang Salah satunya dengan sesaji itu Maaf ya pak Teman saya terlalu lancang mengatakan hal itu Kata Kusnul segera mengajukan permintaan maaf Karena dia sendiri pun merasa Kalau apa yang Arman katakan sudah sedikit kelewatan Apalagi mereka adalah tamu di desa itu Tidak apa-apa mbak Wajar kok kalau mas Arman beranggapan seperti tadi Saya maklum Pak maaf Kalau boleh saya tahu Memangnya rumah yang deket kami itu Rumah yang bapak bilang bekas bunuh diri Sering memunculkan hal-hal aneh atau seram ya Apakah setan yang masuk ke dalam tubuh saya berasal dari sana Mengingat kami duduk-duduk di teras kemarin malam sebelum saya kesurupan Ya sebenarnya memang benar Di sana memang sering tampak bayangan-bayangan Saya pikir itu hanya Cinkorin saja Kalian tahu sendiri kan Kalau Cinkorin dari manusia yang sudah meninggal Akan terus berada di tempat tinggal orang itu Dan menyerupai manusia itu sendiri Apalagi kasus kematian penghuni rumah itu adalah bunuh diri Setahu saya Orang yang meninggal karena bunuh diri Cinkorinnya akan terus melakukan kejadian Semasa dia meninggal berulang kali Hingga dunia berakhir Itu sih yang saya tahu Berarti Semalam memang sosok Cinkorin tersebut ya pak Tanya Mei Sepertinya begitu Nah Kalian bisa mendatangi rumah pak Sobri Dia bisa menyembuhkan orang yang kesurupan Coba periksa saja di sana mbak Dia akan tahu apa yang menimpang mbak kemarin Rumahnya di mana pak? Tanya Kusnul Itu yang ada di dekat hutan Gak jauh dari rumah kalian Kalian sudah pernah ke sana belum ya? Oh saya tahu pak Saya pernah lihat rumah itu Ucap Arman Serius kamu man Udah pernah ke rumah pak Sobri? Tanya Kusnul Seakan-akan tidak mempercayai apa yang Arman katakan Iya pernah Memang belum pernah masuk rumahnya Tapi pernah lihat rumahnya Mereka bertiga berjalan menuju arah hutan Sesuai yang diintruksikan oleh pak Kades Mereka sengaja tidak lewat jalan Yang biasa dipakai oleh warga desa beraktifitas Karena jalur itu akan lebih panjang Dan lama nantinya Menurut pak Kades Memotong jalur lewat hutan Yang berada di samping pemukiman penduduk Adalah trik terbaik Agar lekas sampai ke tempat tujuan Yaudah sih Nol Gak apa-apa Kita coba aja lewat sini Ucap Mei membela Arman Hutan-hutan sekitar Ditumbuhi dengan pohon jati Pohon damar Dan pohon besar Dan tinggi lainnya Bisa diperkirakan Umur pohon-pohon di sekitar Sudah cukup lama Mengingat ukuran pohonnya Yang tinggi-tinggi Jalur ini otomatis Membuat mereka juga Harus melewati kuburan Yang sebelumnya Pernah dilihat oleh Arman Saat bersama Ike dan Derry Husnul dan Mei terkejut Begitu mengetahui Ada kuburan di tengah hutan Ih Kok kuburan ada di tengah hutan sih Serem banget Pak Gikmeh sambil bergitik ngeri Terus seharusnya Ini kuburan diatur mana Masa dekat pemukiman penduduk Nanti lebih ngeri dong Tanya Arman Iya benar Pantai saja kita gak boleh datang ke hutan ya Ternyata ada kuburannya Tapi kenapa Pak Kades gak bilang ya Tanya Husnul Eh Kalian ini aneh deh Yang namanya tiap pemukiman penduduk Ya pasti punya lahan buat tempat pemakaman umum Jadi ini bukan hal aneh dong Tutur Arman Husnul dan Mei lantas saling tatap Dan dia mendengar perkataan Arman Yang sebenarnya logis dan masuk akal Hanya saja dua gadis itu lebih suka jawaban yang berbau supernatural Ketimbang jawaban yang masuk nalar manusia Lagi-lagi Arman melihat sesaji yang diletakkan di makam tersebut Dan semua masih baru Hanya saja Kali ini makanannya tidak sama dengan kemarin Tapi dupa tetap selalu ada Dan aromanya pun tercium cukup kuat Saat mereka memasuki kawasan makam itu Mereka bergegas berjalan keluar makam Sambil sesekali menoleh ke belakang Karena Husnul dan Mei tampaknya masih merasa ketakutan Saat memasuki makam tersebut Padahal ini masih pagi Seolah-olah dari makam itu Mereka bisa diikuti oleh penghuni di sekitar Penghuni takasat mata tentunya Tak lama setelah keluar dari makam Rupanya mereka segera menemukan rumah yang dimaksud Rumah Pak Sobri Itu rumahnya? Wisi Karman saat melihat pemilik rumah Sedang menatak kayu bakar di halaman Yakin? Tanya Husnul Udah kita tanya aja langsung Sahut Arman Langkah kaki mereka langsung dirasakan oleh pria tua itu Dia yang awalnya menundukkan kepala Lantas mendongak dengan dahi berkerut Posisinya yang kini sedang membungkukan tubuh Berkanti menjadi berdiri dengan sempurna Untuk bisa melihat tamu yang tidak ia kenali itu Dahi pria itu berkerut Tiba-tiba dia melambaikan tangan Dan menyuruh mereka segera mendekat Mereka yang memang sedang berjalan ke arahnya Lantas semakin mempercepat langkah Nak Kamu itu dari mana saja? Sampai-sampai diikuti seperti itu Kata Pak Sobri Maaf Bapak yang bernama Pak Sobri Tanya Arman Iya benar itu saya Kenapa mas? Oh kebetulan sekali Kami tadi dari rumah Pak Kades Dan beliau menyuruh kami mencari Bapak Iya saya paham Mari masuk Itu yang ngikutin teman kalian banyak Katanya lalu berjalan masuk ke dalam rumah lebih dulu Gusnul May dan Arman saling tatap mendengar perkataan Pak Sobri Padahal mereka sama sekali belum mengatakan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah itu Rumah kayu itu tampak sangat sederhana Itu justru terkesan nyaman Karena kondisinya rapi dan bersih Tidak ada yasan dinding apapun Bahkan foto keluarga pun tidak ada Tunggu disini Saya mau ambil sesuatu Kata Pak Sobri Dia berjalan masuk ke dalam Namun tak berapa lama kemudian Pria tua itu segera keluar dengan dua buah benda di tangannya Potongan ranting pohon dan gelas yang berisi air Loh Kok cuma berdiri saja? Duduk ayo Duduk Ajak Pak Sobri Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada saya Pak? Tanya May Jadi mbak diikuti Ada lebih dari satu sosok Pasti semalam terjadi sesuatu kan? Tanya Pak Sobri lagi Betul Pak Semalaman dia kesurupan Sampai-sampai kami gak bisa tidur Tapi paginya tiba-tiba dia sudah sadar Dan lupa tentang kejadian semalam Jelas Kusnul Pak Sobri tersenyum kembali Dia mengangguk-angguk seolah mengerti mengenai kondisi tersebut Ya begitulah eksistensi mereka mbak Mereka akan kuat saat tengah malam Hingga subuh Setelah itu kekuatan mereka akan melemah Tapi itu berlaku hanya untuk makhluk rendahan Berbeda dengan makhluk yang memiliki kekuatan besar Saat pagi Siang Sore Malam Tidak ada bedanya Mereka bisa muncul kapan saja Dan mengganggu siapa saja Oh jadi yang mengganggu Mei adalah makhluk rendahan Yang dalam artian mereka makhluk yang kekuatannya biasa saja Begitukah? Tanya Kusnul Tapi Arman justru tampak tidak peduli Dengan obrolan itu Hanya dia satu-satunya yang tidak antusias dengan apa yang terjadi pada Mei Dan makhluk apa yang mengincar Mei Iya Jadi di desa ini ada beberapa tempat yang sebenarnya keramat Dan sebaiknya tidak dikunjungi oleh manusia Seperti kita Di mana saja Pak? Di kuburan Saya yakin kalian tadi dari sana kan Karena ada yang sedang mengintai kalian sejak tadi Dan hanya bersembunyi saja di luar sekarang Oh iya Tapi kami gak sengaja Pak Itu pun karena Arman yang ajak lewat sana tadi Sindir Kusnul Kan lewat jalan yang cepat Nul Pak Kades juga tadi nyuruh kita lewat hutan kan Iya cuma lewat kuburan tadi aja kita bisa sampai ke sini Kata Arman protes Tidak apa-apa kok Asal kalian jangan mendekati tempat-tempat Yang ditaruh sesaji Bahkan sebisa mungkin jangan menyentuhnya Oh jadi maksud Bapak tempat yang tidak boleh kami datang itu Adalah tempat yang ada sesajannya Tanya Arman Iya benar Karena gunanya sesajan itu diletakkan di sana itu Ada maksud dan tujuannya kan Karena di tempat sesajan itu berada Itu artinya ada penunggunya Jadi kami sebaiknya tidak berada di sana Begitu kan Pak? Tanya Arman Tetapi Kusnul dan May justru tampak melotot saat Arman menanyakan hal tersebut Seakan-akan pertanyaan yang Arman lontarkan itu tidak sepantasnya diucapkan Sebenarnya bukan pertanyaan itu yang salah Tetapi cara penyampaian yang Arman berikan terdengar seperti meledek Atau menyepelekan hal tersebut Ditambah dengan raut wajah Arman yang tampak menyebalkan saat dipandang sejak tadi Terutama saat Pak Sobri mulai membahas mengenai penghuni yang ada di desa itu Kalian boleh percaya Boleh tidak Boleh tidak Tetapi saran saya Sebaiknya kalian menjuhi tempat-tempat yang ada sesajiannya Sosok yang menempel pada mbak ini Bukan berasal dari tempat dimana sesaji itu berasal Tetapi dari sungai Mbak pernah ke sungai sebelumnya kan? Iya pak Saya bersihkan dulu ya Silahkan duduk disini Kata Pak Sobri menyuruh May duduk di kursi Yang sedang ia duduki Sementara Pak Sobri segera beranjak agar May bisa duduk disana Setelah May duduk Pak Sobri segera mencelupkan batang daun yang tadi ke dalam air Tidak lupa mulutnya komat kamit dengan bacaan yang tidak terdengar sama sekali oleh mereka Lalu batang daun tadi diciprat-cipratkan ke kepala Bahu, punggung, dan bagian depan tubuh May Di saat itulah Arman beranjak dari duduk Nul, aku tunggu di luar ya Hmm, iya deh, jangan jauh-jauh dulu ya Iya, bahwa El Arman menunggu di alaman rumah Pak Sobri Dia mengeluarkan rokok miliknya Dan menyalakan api sambil menikmati pemandangan di sekitar Tak lama dari kejauhan ada seorang wanita parubaya berjalan karanya Sambil membawa rinjing Ahmad yang terus memperhatikan wanita itu Lalu mematikan rokok yang baru setengah ia hisap Karena wanita tadi terus berjalan karanya Loh, ada tamu? Sudah lama mas Sombi saya di rumah kan? Tanya wanita tersebut Di saat itulah Arman baru tahu Kalau wanita tadi adalah istri dari Pak Sobri Iya bu, kami disuruh Pak Kades ke sini Ucap Arman berusaha sopan Oh iya, gak apa-apa kok mas Sudah biasa Kalian mahasiswa yang mau tinggal di sini tiga bulan itu kan? Betul bu, kami yang mau kakakan di desa ini Oh ya sudah Saya masuk dulu Sambil kenapa di luar saja Ayo masuk Ajak istri Pak Sobri Nanti saja bu Saya ingin di luar dulu sebentar Nanti saya menyusul Di dalam sudah ada dua teman saya Oh begitu ya Ya sudah Saya masuk duluan ya Iya silahkan bu Arman kembali menikmati kesunyian Lama-kelamaan dia cukup betah menunggu di alaman rumah Pak Sobri Hingga tiba-tiba Ada seorang pria yang muncul di ujung jalan Sedang membawa nampan Arman terus memperhatikan orang itu Penasaran dengan apa yang sedang dibawanya Hingga saat orang tadi sudah berada dekat dengan Arman Disitulah dia tahu Kalau benda yang dibawa orang itu adalah sesaji Mari mas Sapa warga desa itu saat melewati Arman Enggi pak, monggo Balas Arman Arman terus memperhatikan kemana orang tadi pergi Hingga akhirnya dia melihat kalau pria tadi berhenti tak jauh dari rumah Pak Sobri Arman yang penasaran lantas berjalan sedikit mendekat Ketempat orang tadi berhenti Ternyata ada rumah lagi disana Wah aku baru tahu Tapi kenapa dikasih sesajen ya Gumamnya bertanya pada dirinya sendiri Man, ayo pulang Ngapain lo disitu? Tanya Kusnul agak mengeraskan suaranya Karena posisi Arman yang cukup jauh dari rumah Pak Sobri Karena kepergok Arman pun segera kembali Dan melupakan apa yang ia saksikan tadi Ia anggap hal itu adalah sesuatu yang biasa Karena dia harus terbiasa dengan kebiasaan warga desa itu Gimana? Udah enakan loh? Tanya Arman Udah emang bener Rasanya beda deh Tadi rasanya tuh berat banget badanku Eh sekarang udah enteng Semoga itu maluk gak dateng lagi deh Emangnya kenapa sih? Kok lo bisa ketempelan setan gitu? Habis ngapain coba lo? Tanya Arman sedikit meledek Mei Gak ngapa-ngapain aku Kata Pak Sobri Aku bisa kayak kemarin itu Karena pas di sungai kita berisik Jadi penungunya marah Makanya dia ngikutin aku sampe ke rumah Ih tapi gak adil deh rasanya Kan yang berisik bukan cuma aku Indi juga berisik Tapi kenapa aku yang kena? Karena sampehan itu yang paling lemah Kalo kata orang Kalimantan itu Lemah bulu Tukas Kusnul Lemah bulu? Bahasa apa pula itu nul? Tanya Arman Lemah bulu itu artinya orang yang gampang dirasuki Atau kesambet saat pikirannya sedang kosong Oh orang yang sensitif gitu ya? Tanya Arman lagi Iya seperti itulah Tak terasa mereka sudah sampai di rumah Begitu sampai Rupanya teman-teman yang lain sudah rapi Dan siap untuk melakukan aktivitas hari ini Gimana? Apa kata Pak Kades? Tanya Indi yang langsung mengambil mereka begitu sampai di teras Sudah aman? May kesambet setan di sungai Makanya kalian itu kalo kemana-mana Jangan berisik Bikin setan yang gak suka Jelas Kusnul Eh serius? Setan yang di sungai? Tanya Rahma lagi Iya udah ah aku mau siap-siap juga Kita harus broker hari ini kan? Tanya May Mandi gak? Tanya Dolmen Enggak ah takut ke sungai Iya aku temenin May Dih lo lebih menakutkan daripada setan Herdik May Hari pertama broker mereka sudah menyiapkan segala hal mengenai rencana yang akan dilakukan Selama berada disana Mereka sudah menyiapkan secara matang broker masing-masing Dan kini tinggal melaksanakannya saja Sesuai dengan rapat saat mereka baru saja datang kemarin Mereka akan melakukan beberapa hal untuk kegiatan KKN Daniel akan berpartisipasi dalam acara keagamaan Karena dia mahasiswa fakultas pendidikan agama Islam Kegiatan yang akan dia buat salah satunya membuat program Isra'u Mi'raj untuk warga terutama anak-anak Dia juga akan membuat program pengajian untuk keluarga yang sudah dewasa tiap malam Jumat Juga pengajian anak-anak yang dilaksanakan setiap satu minggu dua kali pada hari Selasa dan Kamis Indi sebagai mahasiswa jurusan komunikasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya makan hidup sehat Dan cara membuat atau mengolah makanan yang biasa ditemukan di sekitar Sebagai makanan sehat dengan variasi yang menggugah selera Rahma yang juga merupakan mahasiswa jurusan pendidikan Memberikan keterampilan bagi anak-anak sekolah Misalnya memberi keterampilan menulis Memberikan keterampilan menari Melukis Atau keterampilan dalam bentuk lain Bersama Ike Sementara Dery dan Arman menjadi guru bagi masyarakat desa yang buta huruf Karena ternyata masih banyak keluarga desa yang buta huruf Semua berawal dari adat istiadat yang sudah turun temurun Bagi mereka sekolah bukan tujuan utama untuk hidup Karena mereka memiliki ladang dan kebun Yang bisa mencukupi pangan bagi mereka semua Sementara Indi mengadakan senam sehat untuk masyarakat Terutama buat ibu-ibu lansia Lalu May mengajar Kalistung anak paut Dia juga mendorong pemerintah setempat Untuk terbentuknya perpustakaan desa Bagi anak Agar meningkatkan literasi masyarakat Dolmen memberikan sosialisasi Tentang budidaya tanaman obat Di alaman rumah masing-masing warga Agar warga bisa mengkonsumsi obat Dari hasil tanam sendiri Cendol membuat kegiatan bebas Dari centik-centik Misal mengajak warga untuk selalu kontrol Bak kamar mandi Atau kubangan di sekitar rumah Tunjuk salah satu warga secara bergilir Untuk melakukan pengecekan Memberikan sosialisasi tentang materi kesehatan Untuk warga masyarakat Agar lebih sadar akan pentingnya kesehatan Fendi memberikan pelatihan hidroponik Yang belum warga ketahui Termasuk memberikan ilmu Bagaimana cara membuat instalasi Bagaimana cara melakukan perawatan Bagaimana cara membuat pembibitan Panen Dan cara menjual produk ke pasar Sehingga masyarakat pun lebih produktif Dan bisa mendapatkan uang tambahan Dari program ini Dan Sule memberikan penyuluhan Tentang dunia bisnis dan industri Pengurusan PIRT Dan isin lainnya Jika banyak UMKM Karena banyaknya warga yang memang berniaga Dan cukup kesulitan Dalam memasarkan dagangan mereka Karena hanya pasar tradisional terdekat saja Yang menjadi tujuan mereka Mereka lantas memulai kegiatan tersebut Walau Daniel, Fendi, dan Sule Belum juga nampak batang hidungnya Tetapi teman-teman yang lain Segera bergerak sesuai tugas masing-masing Hari pertama semua lancar Dan mereka cukup mudah bersosialisasi Dengan warga desa Tidak banyak kendala yang dirasakan sejauh ini Capek banget Tapi seneng lihat antusias warga desa Aku pikir mereka agak kolok Dan susah buat diacak berkembang Tapi ternyata aku salah Ucap Indi Baguslah Semua lancar aja kan Tanya Arman menatap teman-temannya satu persatu Mereka baru saja pulang dari broker Dan kini hanya duduk-duduk saja di teras Sambil menikmati udara sore Yang sejuk dan dingin Lancar man Aman terkendali Tapi ngomong-ngomong Daniel sama yang lain Kapan balik kesini ya Kok sampai sekarang belum juga muncul Tukas dolmen Mungkin urusan mereka belum selesai Tunggu saja Mereka pasti balik kesini kok Timbal Arman Ini gak ada yang mau ke sungai buat mandi Tanya Ika Mandilah Gera banget aku Sahut cendol Iya sama Aku juga udah pengen keramas Rambut udah lepek Tambah Indi Kalian aja deh Aku masih takut Takut kenapa? Kan kita gak akan ganggu Kita gak berisik lagi Doa dulu jangan lupa nanti Kalau gitu Kita ke sungai bareng-bareng saja Setidaknya bisa saling menjaga Tau aku lihat sungai itu Ada dua tempat pemandian Yang setengah tertutup kan Jadi Bisa kita pakai Dan gak usah takut Ada yang mengintip Tutur Arman Iya benar Mending kita rame-rame aja kesana Walau Mei awalnya terus menolak Ajakan teman-temannya Tapi akhirnya dia pun menyetujui Untuk ikut Pergi ke sungai Sungai di desa itu Memiliki dua tempat Yang tertutup batu-batu Yang ditumbuk hingga tingginya Setengah tubuh manusia dewasa Jadi dibalik batu-batu itu Orang yang hendak mandi Bisa melakukan aktivitasnya Dengan tenang Tanpa takut Ada yang mengintipnya Tentu saja Dengan catatan mereka Yang mandi Tidak akan melepas Semua pakaian mereka Bahkan para wanita Memutuskan memakai jarik Untuk menutupi tubuh mereka Mereka berendam Sambil membersihkan tubuh Dari keringat Dan kotoran Seker banget ya Asli ini mah Pengalaman pertama aku Mandi kayak gini di sungai Berasa Aku gadis desa aja Haha Kata Indi tertawa riang Kali ini mereka memang Mampu menahan kehibuan Karena takut Akan menggenggu penunggu Di sungai itu Walau demikian Tidak membuat mereka Stres dan hanya Diam saja Sepanjang mandi di sungai Mereka masih melakukan Hal-hal yang biasanya Dilakukan Namun kini Jauh lebih pelan Agar meminimalisir Kebisingan Yang bisa saja Mereka ciptakan Tiba-tiba Kepala Indi Seperti dilempar sesuatu Dia bahkan Sampai menjerit Karena merasakan Sakit di bagian dahi Ih Siapa sih yang jahil Eh Kalian lempar batu Kesini Tanya Indi Tapi ternyata Teman-teman pria Yang ada di seberang sungai Justru sudah berjalan Meninggalkan tempat itu Dengan baju Yang sudah mereka cuci Eh Siapa ya Yang lempar batu ke aku Tanya Indi Bukan batu kali Ranting atau apa gitu Ungkap Gusnul Otomatis semua orang Mendongak ke atas Dimana tidak ada pohon apapun Di atas mereka saat ini Jadi Kemungkinan ranting jatuh Adalah kemungkinan yang mustahil Apa mereka ya Tanya Indi Menunjuk teman-temannya Yang sudah berjalan menjauh Gak mungkin Pas lu teriak Kan mereka udah jalan pergi Dih Tuh kas me Jadi siapa dong Tanya Indi mulai panik Ih Udah anjuk Udah sore ini Yang lain aja Udah balik Bekik Ike Kalimat Ike Merupakan sebuah disarat Kalau situasi saat ini Sudah tidak kondusif Dan mereka harus meninggalkan sungai itu Agar tidak terjadi sesuatu lagi nanti Mereka bergegas Memakai pakaian ganti Dan pergi dari sungai Menyusul yang lain Menu makan malam kali ini adalah tempe bakar buatan Rama Dia sama sekali tidak keberatan dengan tugas memasaknya Karena memasak adalah salah satu wabi Rama Yang membuatnya menjadi seorang wanita yang terkenal Pandai memasak makanan Seperti biasa Setelah makan mereka duduk di teras Dan memeriksa laporan serta tugas masing-masing Ditemani secanggir kopi panas dan pisang goreng Mereka terlihat sibuk dengan tumpukan kertas di hadapan Tiba-tiba suara dering telpon terdengar nyaring Ini kali pertama Arman mendengar HP-nya berdering Siapa ini ya? Tanyanya sambil menatap layar kecil itu Hanya ada keterangan nomor baru Yang artinya dia tidak menyimpan nomor tersebut di HP-nya Angkat aja Siapa tau penting Tukas Derry Iya Siapa ya? Tanya Arman begitu benda itu berada di telinganya Man, maaf Saya belum bisa balik hari ini Bu Melati seharian gak bisa dihubungi Jadi kami mau disini dulu Mungkin sampai besok Kalian baik-baik saja kan? Oh, lo Nil Oke deh, gak apa-apa kok Gak usah khawatirin kita Lo urus dulu urusan disana Kalau udah selesai, baru balik kesini Oke, yaudah sampai ketemu besok Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Itu apa? Tanya Derry sambil menunjuk ke langit di depan mereka Semua orang menatap ke arah itu Dan semua sontak bergerak Masuk ke dalam rumah Astaga Itu kuntilanak Kok merah? Kan bebas mau pakai baju apa sih? Kenapa lo larang? Tapi bener kan? Tadi kuntilanak Iya Walau dari jauh Tapi udah jelas itu kuntilanak Serem banget Sebaiknya kita gak usah duduk di teras lagi Kalau malem deh Iya bener Besok kita duduk di dalam rumah saja Singkat cerita Kenapa lewat sini man? Emangnya kita mau kemana? Tanya Cendol dan Dolmen Saat mereka baru selesai proker Dan hendak pulang Hari itu mereka pulang lebih awal Dari biasanya Dan mereka bertigalah Yang pulang lebih dulu Daripada teman-teman yang lain Entah mengapa Arman masih penasaran Dengan rumah yang kemarin dia lihat Saat berada di tempat Pak Sobri Karena menurut Arman Dari sekian banyak tempat di desa itu Yang diberi sesajen Hanya tempat itulah satu-satunya rumah Dengan sesajen Di tempat lain Sesajen biasanya diletakkan di hutan Pemakaman Mata air Dan bertigaan jalan Walau di pemakaman Merupakan area yang dianggap Banyak penunggu Tetapi jika ada sesajen di sana Artinya ada penunggu lain Yang lebih tinggi derajatnya Lalu apa yang sebenarnya terjadi Pada rumah kosong itu Arman menganggap Itu adalah rumah kosong Karena sekilas saat ia lihat Kondisi rumah itu Sedikit berantakan dan kacau Aku mau memeriksa sesuatu dulu Sebelum pulang Kalau kalian gak mau ikut Ya sana pulang sendiri aja Tuka Sarman tegas Yeh galak bener Iya iya kita ikut Lagian udah kepalang basa Lewat jalur hutan rimbah Masa mau balik lagi Capek Tutur dolmen Mereka terus berjalan Hingga akhirnya Kembali melewati pemakaman Jalur di desa ini Memang tidak terlalu banyak Dan luas Jika dari balai desa Mereka memilih jalur hutan Maka mereka akan melewati Pemakaman lebih dulu Untuk sampai ke rumah posko KKN mereka Seperti biasa Mereka langsung dapat melihat Penampakan sesaji Di area pemakaman Bener juga Sesajiannya ada dua disini Dih Itu mata air Kenapa pakai dikasih Begituan sih Padahal Aku pengen kesitu Nyobain airnya Pasti seger Tutur cendol Mereka sudah mendengar Perihal sesajian Yang diletakkan Di beberapa sudut desa Salah satunya Di area ini Bener Padahal mata airnya Bisa kita pakai Buat ambil air Kan lumayan Jadi kita gak usah Repot ke sungai Soalnya Menurut aku Jarak dari sini ke rumah Lebih deket Daripada dari rumah Ke sungai Iya kan Tanya Dolmen Jadi maksudnya Kalian lebih berani Ambil air disini Daripada ke sungai Tanya Arman Em Iya Soalnya aku pernah lihat Sesuatu man Di sungai Serem Makanya aku agak takut Kalo harus kesana lagi Tutur Dolmen Lihat apa lo Pas aku mandi Sore-sore Sama lo juga kan Sen Iya Kenapa sih Aku gak lihat apa-apa Tau-tau lo ngajak balik Padahal baru aja Cuci muka Itu tuh Pas kita udah di sungai Kan aku mau lepas baju nih Sambil lihat sekitar Aku kan berdiri Jadi di luar tuh Bisa kelihatan situasinya Sambil aku lihat-lihat Takut ada orang intip Nah terus Tiba-tiba aku lihat orang Dia ada di pinggir sungai seberang Lagi jongkok Dan aku rasa Lagi cuci muka juga dia Tapi pas dia Nongakin kepala Ternyata gak ada mukanya Ah Salah lihat kali lo Mungkin lo rabut jauh Jadi burem pada lihat kejauhan Eh Mataku normal Emangnya si deri Maka kacamata tebel Asli Itu orang gak ada mukanya Rata Cuma ada lekukan Tapi rongga mata Hidung mulut gak ada Jelas Dolmen dengan antusias Melihat ekspresi wajahnya Arman dan Cendol sedikit percaya Walau tidak sepenuhnya Begitu sampai di depan rumah kosong Arman berhenti berjalan Dan memperhatikan bangunan itu Cendol dan Dolmen pun ikut diam Dan melakukan hal yang sama Seperti Arman Wah Rumah siapa ini ya Kok dikasih sesajen juga Tanya Cendol Itulah yang bikin aku penasaran Ucap Arman masih menata bangunan itu Lebih lama Eh Kenapa gak tanya orang itu aja Tanya Dolmen menuju ke arah rumah Pak Sobri Itu orang yang ngobatin Mei kemarin Oh dia Jadi dia itu dukun ya Wah kebetulan banget Kita tanya aja langsung sama pawang setan Ujar Cendol berbisik Iya man daripada kita penasaran Mending tanya aja yuk Pungkas Dolmen Arman sempat berpikir sejenak Hingga akhirnya dia pun menyetujui perkataan teman-temannya Mereka berjalan ke rumah Pak Sobri Yang saat ini sedang membuat kotak kayu besar Selamat sore pak Wah Sedang sibuk apa ini pak Tanya Dolmen lalu mendekat dengan bahasa-bahasa ringan Oh mas Iya Saya lagi buat kandang ayam Kemarin ayam saya bertelur lagi Jadi perlu kandang lain Ini ngomong-ngomong Abis kegiatan toh Tanya Pak Sobri balik Eh mas yang kemarin juga ada Gimana temannya Sudah aman Tanyanya pada Arman Alhamdulillah sudah pak Kemarin malam sudah gak ada hal aneh lagi Semoga seterusnya demikian Syukurlah kalau begitu Asal jaga sikap Disini kalian aman kok Dan tentunya Seperti yang kemarin saya bilang itu Man Bapaknya kemarin bilang apaan Tanya Dolmen berbisik Shhh Nanti saja Balas Arman Tanpa menoles sedikit pun Maaf pak Rumah itu punya siapa ya Tanya cendol Mendauli Arman Itu Memangnya kenapa Cuma Ingin tahu saja Soalnya dari sekian banyak rumah kosong Di desa ini Kenapa cuma rumah itu saja Yang diberi sesajen Oh begitu rupanya Sebenarnya dulu itu rumah saudara saya Namanya Soekarta Dia itu dulu dukun yang cukup hebat di desa ini Tapi sayangnya Kehebatannya itu membuatnya gelap mata Dan menerima semua pekerjaan Baik itu hal baik maupun hal buruk Maksud bapak bagaimana Begini Begini Dulu karta itu menjadi dukun hebat Dan menerima segala jenis pengobatan maupun untuk hal pesugian Semacamnya Dia bahkan tidak segan-segan menyantet orang-orang di desa ini Sesuai permintaan kliennya Beberapa kali ada warga yang meninggal dengan cara tidak wajar Semua langsung menunduk kalau kematian warga desa Diakibatkan oleh santet yang dilakukan Soekarta Hampir 40 warga banyak yang meninggal kala itu Hingga akhirnya kejadian tersebut Memicu emosi warga desa yang lain Alhasil karta diarah keluarga Dan dibunuh dengan cara yang mengerikan Dia dibakar dengan cara dikantung Karena karta memiliki ilmu hitam Yang jika ditusuk atau dipenggal kepalanya sekalipun Dia akan segera bangkit lagi Cara ini berhasil membuat karta mati selamanya Tetapi teror tidak berhenti sampai disitu saja Karena setelah kematian karta Tiba-tiba desa ini mendapatkan teror pocong Pocong itu disinyalir adalah Soekarta Karena beberapa kali warga banyak yang bertemu dengan pocong itu Karena meresakan hampir beberapa bulan lamanya Akhirnya kami sepakat Untuk memberikan sesajian di rumahnya Agar pocong itu tidak lagi meneror warga Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh